Seorang cleaning service Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menemukan cek senilai Rp35,9 miliar milik seorang penumpang. Ia kemudian melaporkan temuan tersebut hingga berujung pada naik jabatan. Cleaning service tersebut bernama Halimah. Halimah menceritakan awal mula ia menemukan cek tersebut. Saat itu ia sedang bersih-bersih di ruang tunggu keberangkatan Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian Halimah menemukan dompet berwarna coklat tergeletak di kursi pada Jumat 29 Oktober 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kata Halimah ada dua cek di dalam dompet tersebut. Namun cek yang satunya sudah dalam kondisi terparaf belum tertera nilainya. Saat dicek isinya ada cek senilai Rp35,9 miliar, paspor, dan lima buku tabungan. Halimah mengungkapkan dari lima tabungan tersebut nilainya cukup fantastis. Namun dirinya tidak mengetahui secara detail nominal uang di lima buku tabungan tersebut. Ia mengatakan dirinya mesti bertanggung jawab dan sudah menjadi tugasnya mengembalikan barang milik penumpang. Baginya kejujuran adalah nomor satu. Atas kejujuran yang dilakukannya, Halimah mendapat penghargaan dari PT Angkasa Pura. Ada dua penghargaan yang berhasil didapatnya. Salah satunya penghargaan naik jabatan. Meski begitu, warga Bojong Ranget Kabupaten Tangerang yang sudah bekerja selama 10 tahun itu tidak mengetahui satu penghargaan lainnya yang dijanjikan akan diberikan kepadanya. Halimah menuturkan jika peristiwa semacam ini seringkali terjadi. Ia mengaku selalu mengembalikan dan melaporkan ke sekuriti barang-barang yang ditemukannya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!